Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Indonesia mungkin tidak mentereng dalam berbagai hal Tapi yang pasti kalau soal militer, negara kita sangat diakui kualitasnya Indonesia saat ini menempati peringkat 14 dunia Masih mengungguli negara-negara besar termasuk Israel, Korea Utara Bahkan sang mantan penjanjah, yaitu Belanda Di masa lalu, militer Indonesia ternyata memiliki alutsista yang sangat-sangar Bahkan mungkin bisa dibilang salah satu negara paling kuat di dunia Belanda pun kalau seumpamanya melawan kita lagi, mereka bakal dengan mudah dikalahkan Alasan kenapa militer Indonesia begitu jemawa ketika itu Tak lain lantaran alutsista kita benar-benar edan Dari semua lini baik darat, laut, dan udara, alutsista kita sangat banyak Dan semuanya adalah produk-produk terbaik Hari ini mungkin armada laut kita biasa-biasa saja Namun di masa Bung Karno, kekuatan angkatan laut NKRI adalah salah satu yang paling mematikan di dunia Hal tersebut tak lain karena eksistensi sebuah kapal mahadahsyat bernama KRI Irian Dilihat dari dimensinya, kapal satu ini begitu besar Panjang tubuhnya sekitar 210 meter Dengan lebar 22 meter, KRI Irian juga menjadi kapal terberat kala itu Dengan bobot mencapai 16.640 ton Dan hal yang membanggakan soal KRI Irian bukan hanya ukuran tapi juga kemampuan bertempurnya Kapal ini memiliki sistem persenjataan mengerikan Dengan adanya 12 meriam masif di beberapa titik Tak hanya itu, ada juga beberapa buah triple gun untuk mengatasi serangan udara Serta slot tabung torpedo untuk menghajar kapal selam musuh Tak hanya sangat garang di laut Indonesia dulu juga begitu berjaya di angkasa Penyebabnya tak lain karena kita memiliki deretan pesawat tempur terbaik saat itu Setidaknya ada 4 jenis pesawat tempur sangar yang pernah kita miliki Mulai dari MIG-21, MIG-15, MIG-17 Serta yang paling mentereng di zamannya Yaitu MIG-19 Deretan pesawat-pesawat ini adalah yang paling canggih dan mematikan di masanya Dan hanya dimiliki oleh beberapa negara saja Dan yang bikin bangga lagi Indonesia memiliki deretan pesawat itu dengan jumlah yang sangat banyak Masing-masing lebih dari 10 unit Dengan kekuatan udara seperti itu Tak heran kalau Belanda sudah seperti upil bagi NKRI Selain deretan pesawat tempur terbaik Tercatat juga kalau Indonesia pernah memiliki beberapa unit pesawat TU-16 Badger Pesawat ini sungguh spesial Karena apa yang dilakukannya benar-benar sangar TU-16 adalah pesawat bomber Tapi juga bisa dipakai untuk berbagai hal Mulai dari misi intelijen, patroli, dan lain sebagainya Di masa itu hanya beberapa negara saja yang bisa mendapatkan pesawat ini Indonesia sendiri berhasil mendapatkan TU-16 Lantaran hubungan yang sangat apik dengan Soviet Meskipun memiliki kemampuan istimewa dan sangat mematikan Pesawat ini dimusiumkan dengan cepat Seiring dengan berakhirnya masa kepresidenan Bung Karno Tak hanya KRI Irian Kekuatan Laut Indonesia juga didukung oleh deretan kapal selam mematikan Yang pernah dimiliki oleh negeri ini Di masa Bung Karno Indonesia punya sekitar 12 kapal selam kelas whisky Meskipun jumlahnya hanya belasan Tapi ini sudah sangat mematikan Apalagi ketika itu tak banyak negara yang punya kapal selam Soal kemampuan, kapal selam ini benar-benar gila Tak hanya mampu melesap dengan kecepatan tinggi Tapi juga punya daya hancur yang sangat mengerikan Sayangnya, meskipun sangat hebat Kapal selam ini malah dimusiumkan dini Alasannya tidak jelas Tapi ada yang bilang karena teknologinya sudah ketinggalan zaman Dukungan udara Indonesia tak hanya datang dari deretan pesawat tempur Atau armada bomber TU-16 Tapi juga helikopter tangguh berdama MI-6 MI-6 adalah salah satu helikopter paling ampuh di masanya Dilihat dari dimensinya Helikopter ini adalah tipe kelas berat untuk tugas-tugas ekstrim Mulai dari mengangkut logistik dalam jumlah masif Kendaraan tempur sampai satu kompi pasukan Hal yang menyenangkan soal MI-6 ini adalah kemampuan manuvernya yang sangat oke dan mumpuni MI-6 sangat stabil meskipun ia mendarat di area yang tak rata TNI pernah membuktikannya sendiri Kalau MI-6 punya kegaharan itu Selain itu, berkat spesifikasi mesin yang gahar MI-6 juga sanggup dioperasikan pada cuaca yang sangat ekstrim sekalipun Terima kasih telah menonton!